Hai guys jumpa lagi sama saya Farel kali ini kita masih di Rukaski Resort Finland tapi bagian kedua guys nah di bagian kedua ini aku mau berbagi pengalaman naik gondola nah yang saya tahu ada tiga jenis gondola di Rukaski Resort Finland ini guys nomor satu itu kalau nggak salah platter lift jadi kayak ada lift gitu ya guys nanti ditaruh di selangkangan gitu dan yang lift kedua itu adalah chair lift jadi kita tinggal duduk aja guys nanti kita akan diangkat ke atas kemanapun stop yang kita mau gitu nah seperti itu itu agak berbahaya dikit ya nomor tiga adalah gondola kita naik gondola ini yang bakalan aku naikin nanti gitu guys ini lebih terproteksi ya gitu karena ada pintunya gitu guys nah seperti apa yuk kita kulik vlogku yang satu ini don't miss it halo 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 jumpa lagi sama saya Farel di Farel Nu Vlog tonton sampai habis ya guys vlogku yang satu ini jangan lupa like comment subscribe dan klik loncengnya terima kasih jadi guys karena kita tidak ada kepentingan untuk main ski kita cuman turis aja aku dan Kak Randy jadi cuman bayar untuk 10 euro tuh pulang dan pergi gitu nah lancerita kalau kita mau ski kalau ski itu emang bayarnya lebih mahal guys 40 euro tapi bisa naik semua lift berkali-kali dan sepuasnya itu gondolanya ini tempat gondola di sebelah kita ada gondola lagi Si Serem ya gandol-gandol gimana ini Pemandangannya cantik banget kan guys Kayak ala-ala Di Narnia gitu Winter Wonderland Cantik banget Dan untungnya matahari masih bersinar Dan setiap kali berpas-pasar Dengan gondola yang lain Itu lajunya agak diperlambat gitu guys Mungkin biar gak ada turbulence gitu ya Antar angin Yang sebelah kiri Yang sama sebelah kanan bertabrakan gitu Dan diseberang kita itu Yang keliatan agak jauh Sepertinya itu chairlift guys Jadi yang Yang kita tinggal duduk aja Yang gak ada pengamannya sih Cuman ya Gak ada pintunya gitu Itu yang biar praktis aja Jadi orang kalau Bawa peralatan ski Gak harus dicopet-copet gitu Jadi tinggal duduk aja Langsung Melaju deh Gak harus dicopet-copet gitu Jadi kalau mau Kisah anak kali ya Ayo Nggak ngapain Enggak usah kan Gak usah kan Gila kan Ga ngeseki Disana juga ada gondola baduk macem-macem nanti kita sampai turun aja iya kita ngapain duk turun disitu kan kita nggak ada ski kita nggak pakai ski guys jadi kita ikut tournya aja di Rukaski resort ini tinggi dari lembahnya adalah 490 meter saja guys dan mereka punya track ski sampai 500 km terus disini lengkap semuanya ada guys ada hotel ada toko-toko ada restoran ada penyewaan macam-macem apa alatan ski penyewaan snowmobile dan lain-lain guys dan fasilitas ini dibuka dari jam 9.30 pagi sampai jam 7 sore guys itu daily operational hoursnya tapi di hari-hari tertentu seperti contohnya desember sampai mid-april mereka juga ada night skiing gitu yang dibuka dari 9.30 sampai jam 11 malam gitu guys dan cantik sekali kalau pemandangan saat malam ya nanti di akhir video ini ada pemandangan di saat malam gitu guys merasa terhibur kalau merasa terhibur jangan lupa di subscribe ya dan klik loncengnya thank you guys seneng banget loh lihat pemandangan di atas begini karena selamat tinggal di Finland ya jarang-jarang banget guys ada lembah-lembah gitu ada gunung-gunung jarang sekali karena dataran di Finland ini semuanya flat guys jadi jarang sekali ada lembah atau gunung-gunung itu ada di Laplan di namanya Tunturi ya itu yang paling tinggi di Finland dan di depan dibawah itu adalah pemerintian kita setengah jalan guys nanti dari situ kita mau istirahat duduk-duduk di cafe dulu lah ya itu baru nanti kita balik lagi ke setengah perjalanan kembali ke atas Oke sekarang kita mau sampai nih dan mau take off dulu A few moments later Setelah dari atas kita turun lagi di situ ke kak Randy nih Aduh aku lagi nyari kartis nih gatau tuh Kartismu mana? Makanya aku lagi Soalnya kita belum balik lagi nanti kita balik di ini lagi di Di apa? Di scan lagi di situ Gitu Ini bukan stop kita gitu Lihat tuh pemandangannya di belakang Keren banget guys Tuh ada orang balusan lewat naik ski Ini keadaan sekitar Wow Wow Aku sama kak Randy lagi di bawah Pesan Gloggy guys Ini baru berangkatnya aja ya? Belum pulangnya Nanti kita belum kembali lagi dari gondola kembali ke tempat semula Gloggy tuh minuman khas buat ngangetin diri guys Jadi biar badan tetep anget di tempat dingin-dingin gitu lah Isinya jahe, wine, kismis, dan almond Pemandangan di luar 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 Ini restorannya Ini kak Randy disini Strong ya Strong ya Strong ya Kayak apa ya Hmm hmm Kan ada wine ada jahe nya juga Much, much later Sekarang kita balik lagi nih sama kak Randy Gondola gitu udah dateng Oh mau masuk Masuk Gondola Masuk Gondola Ini namanya Gondola ya? Gondola Nah kita udah masuk di dalam Gondola Gondola, aduh dingin Dinginnya spekta ya kak? Iya di spekta banget Bentar lagi pintunya nutup Nah kita siap Tinggal ladas Sawat kali tinggal ladas Pada umumnya Perjalanan kita balik lagi itu ya sama aja seperti perjalanan kita waktu pergi gitu Jadi cuma Cuma beda sisi aja tadi di sebelah kiri Sekarang sebelah kanan gitu aja guys Nah kita buat Tersesek 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 Nah aku sih nggak kebayang guys ya kalau misalnya ikutan ski terus tiba-tiba harus dalam waktu yang sempit sekali kalian harus buru-buru turun dengan bawa perawatan seperti itu seperti yang rombongan di belakang tadi Oh my god semoga-semoga nggak kesandung ya guys harus bener-bener cepat dan sikap Oke guys kalian enjoy dulu ya pemandangannya aku berhenti dulu memberi narasi supaya kalian bisa enjoy pemandangan di Rukaski resort ini ya selamat menikmati 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 see you di bagian ketiga ciao selamat menikmati selamat menikmati